Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberi sinyal soal kemungkinan berduet dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Menangkapi penyataan Prabowo tersebut, Puan tampak tersenyum semeringah. Dalam kesempatan yang sama, PDIP dan Gerindra sepakat untuk membangun komunikasi politik dengan terbuka. Dikutip dari kompas.com, dalam safari politik Puan Maharani pada minggu 4 September di Hambalang, Prabowo mengatakan adanya kemungkinan dirinya dan Puan dapat berpasangan pada Pilpres mendatang. Mendengar hal tersebut, Puan pun tampak tersenyum semeringah. Penyataan Prabowo ini juga mendapat tepuk tangan dari Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang berdiri di belakangnya. Senada dengan Prabowo, Puan juga menyampaikan soal kemungkinan tersebut. Puan menerangkan segala kemungkinan dapat terjadi mengingat kondisi politik yang dinamis. Dalam safari politiknya, Puan melakukan perbincangan dengan Prabowo serta diajak berkuda. Kuda yang dinaiki Puan ternyata sempat ditunggangi Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke rumah Prabowo pada 2016 lalu. Untuk diketahui, saat ini Gerindra sudah menyatakan berkoalisi dengan PKB. Meski begitu, kedua partai belum sepakat soal capres yang sama-sama akan diusung. Gerindra saat ini mengusung Prabowo Subianto sebagai capres, sedangkan PKB tetap mendukung Sang Ketua Umum Muhaimin Iskandar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!